Hi everyone, jumpa lagi bersama saya, Sunofa Relative dalam TOEFL Preparation. Pada materikal ini, saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana mengerjakan soal TOEFL. Nah, konsep yang akan saya bahas pada materi kali ini adalah kita mengerjakan dengan konsep Subject-Verb Formula. Jadi pada dasarnya, kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki Subject dan Memiliki Verb. Kita lihat ini ya, di sini ada Subject I, ada Verb Am. I am a student. Kalimat ini lengkap karena sudah ada Subject, sudah ada Verb. Yang kedua ada Subject I, kemudian ada Verb Study. Jadi Subject-nya I, ada Verb Study. Kalimat ini juga kalimat yang lengkap karena ada Subject dan Verb. Yang kedua, kita akan membedakan antara kalimat pasif dengan kalimat aktif. Di sini ada I am studying English. Di sini ada TO BE M, kemudian ada Verb Inc. Jadi TO BE diikuti Verb Inc, berarti ini kalimat aktif. Kalau TO BE diikuti oleh Verb 3, berarti dia kalimat pasif. I am studying, berarti saya sedang belajar bahasa Inggris. Tapi kalau I am accepted, berarti saya diterima oleh pihak kampus. Di sini bedanya, TO BE Verb Inc, berarti dia aktif. TO BE Verb 3, berarti dia pasif. Oke, pada intinya seperti itu. Jadi yang dicari adalah Subject Verb. Nah sekarang kita akan membahas tentang cara mengerjakan soal di Structure. Ini trik-nya. Number 1. In the United States, bla 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 is generally. Di sini ada is, berarti Verb. Berarti di sini kurangnya apa? Subject. Maka kita cari Subject-nya. Kalau A ini salah, kenapa? Karena ada preposisi. Nggak boleh. Kalau yang C salah, karena di sini ada Conjunction. Kita cari Subject aja. Yang D salah, karena apa? Di sini juga ada Conjunction. Maka yang tepat adalah Water Treatment. Dia adalah Subject. Kenapa? Karena dia adalah kata benda. Yang kedua. Crop Rotation. Ini adalah Subject. Berarti dia butuh Verb. Kita lihat Verb-nya ada belum? Of Preservation. Tidak ada Verb. Berarti dia butuhnya Verb. Kalau kita jawab A salah, kenapa? Karena Subject Verb. Kalau jawab B, dia nggak ada Verb. Kalau jawab C, dia Subject Verb. Nggak boleh. Maka yang tepat adalah yang D. Is ini Verb. Crop Rotation is one method of preserving soil. Number 3. The dollar as its monetary unit. Nah, di sini tidak ada Subject Verb. Maka kita butuh apa? Subject Verb. Kalau kita jawab A. Sorry. B. Ini salah. Kenapa? Adopted by Canada. Koma. Dollar. Mana Verb-nya? Nggak ada kan? Berarti salah. Yang B. Yang C. It was Subject Verb ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Subject Verb-nya di sini. Dia tidak sinkron. It was adopted by Canada. The dollar as. Nah, ini sudah ada Objek. Di sini ada kata benda lagi. Tidak disambung dengan preposisi yang tepat. Maka tidak bisa. Yang D. The Canadian adoption of. Ini dia hanya Subject saja. Nggak ada Verb. Berarti yang tepat adalah yang A. Canada Subject. Subject adopted. Dollar ini Objek. Canada adopted the dollar as its monetary unit. Berikutnya nomor 4. Di sini ada Almost Impossible to Capture. Di sini belum ada Subject Verb. Maka kita harus menggunakan Subject Verb. Yaitu yang C. Kalau yang A. Ini salah. Being bukan Subject Verb. Yang B juga bukan Subject Verb. Yang D juga bukan Subject Verb. Kalau to Capture ini, mister. To Capture ini bukan Verb utama. Kalau ada to berarti harus ada Verb depannya. Contohnya. He Wants to Capture. Jadi ada Verb depannya Wants. Berikutnya nomor 5. Usually Political Cartoon. Di sini Political Cartoon ini Subject. Berarti dia butuh Verb. Ya. Kalau kita jawab D. When ini Conjunction. Nggak boleh. Yang C. Ini tidak. Ini dia preposisi. Nggak boleh. Kemudian yang ini. Was ini adalah Adjective Plus. Nggak boleh. Berarti jawabannya adalah yang A. Appear. Subject Verb. Kemudian yang nomor 6. Blah-blah-blah. The two major art museums. The Vogue and the Sadler. Berarti kurang Subject Verb kan? Karena di sini belum ada Subject Verb kan? Nah. Kalau kita jawab. D. There at Harvard University. Ini nggak ada Subject Verb-nya. Kalau yang C. Harvard University. With its two. Ini cuma Subject. Nggak ada Verb-nya. Yang B. At Harvard University. Tidak ada Subject Verb-nya. Yang tepatlah yang A. Harvard University. Subject Verb-nya. Nomor tujuh. American Actress and Director Margaret Webster. Ini adalah Subject. Berarti dia kurang. Verb-nya kan belum ada nih. For her production of Shakespearean and Place kan belum ada Verb-nya. Kalau kita jawab A. Salah. Kenapa? Karena di sini pakai adjective clause. Kita butuhnya Verb. Bukan adjective clause. Oke ya. Kemudian yang B. Juga salah. Kenapa? Verbster famous. Famous ini. Harusnya depannya ada Verb-nya. Nggak boleh. Yang C. Salah. Becoming. Kalau ada Verb-nya harus ada Ruby. Maka yang tepatlah yang di. Became famous. For her production. Delapan. Nah di sini kita lihat. Ada Is. Blah-blah-blah. Ada Is. Nah. Verb-nya kan double ini. Berarti kalau Verb-nya double. Kemungkinannya adalah. Dia subject-nya adalah non-clause. Jadi ini non-clause yang ber. Lokasinya ada di subject. Nah. Sekarang kita lihat. Kalau jawabannya. Mungkin yang C ya. Philip Glass is more. Kalau Philip Glass berarti subject. Ini verb lagi. Nggak boleh. Berarti yang. Misal. Kalau yang D gimana? Because Philip Glass is more. Ini berarti conjunction. Subject ini verb. Nah ini kok langsung verb lagi. Nggak ada subject lagi. Salah. Kalau yang ini. Philip Glass. Koma. Who is more interested in rhythm. Than in melody. Harusnya di sini ada koma. Karena apa? Di sini sudah ada koma. Berarti nggak boleh. Yang tepat adalah yang. That Philip Glass is more interested in rhythm. Than in melody. Is apparent from his composition. Bahwa Philip Glass itu tertarik di rhythm daripada di melodi. Ini jelas nampak dari komposisinya. Sembilan. Compress R. Ini adalah subject. Berarti butuh verb. Verbenya kan nggak ada. Kalau yang A salah. Karena ini bukan verb. Ini adalah preposisi. Kalau yang B. Ini salah. Kenapa? Karena ini adjective clause that provides. Ada conjunction that. Yang D. Salah. Kenapa? Karena nggak ada verb. Berarti yang B. Compress R. Provides the power to drive pneumatic tools. Nomor 10. By cosmic race. Ada subject verb-nya kan? Kalau ada by. Berarti dia biasanya. Dia kalimat. Kita lihat. The earth constant bombardment. Di sini tidak ada subject verb-nya. Berarti salah. Bombarding the earth constantly. Nggak ada subject verb-nya. Yang B. Bombarded constantly. The earth by. Nggak ada verb-nya. Berarti yang tepatlah yang A. The earth is constantly bombarded by cosmic race. Subject verb. 11. Blah-blah-blah. Primary colors are. Ini verb. Berarti kurang. Subject. Kalau A salah. Kenapa? There are. Subject verb. Dubel kan verb-nya. Nggak boleh. Three of them primary. Tidak tepat. Karena ada them-nya ini. Yang D salah. That the three primary colors. Karena ada that-nya ini. Kalau ada that. Berarti dia sebagai non-close. Karena non-close verb-nya double. Ini verb-nya cuma satu. Berarti nggak bisa. Yang tepatlah yang. Yang B. The three primary colors are red, two, and yellow. Warna utama. Itu adalah. Tiga warna utama adalah. Merah, biru, dan kuning. 12. Who was elected the first? Who ini berarti adjective clause. Berarti di sini harusnya ada subject verb. Ya. Kalau yang B. Subject. Kalau yang C. Ini bukan subject verb. Yang D ini adalah conjunction subject. Nggak ada verb-nya. Berarti nampaklah yang A. It was. Berarti subject verb. It was Jane Birn. Who was elected. 13. On the moon. Blah, blah, blah. Air. Because di sini ada conjunction ya. Ada subject. Ada verb. Berarti depannya harusnya subject verb. Berarti mana subject verb? Di salah. Cuma verb. Ini nggak ada subject verb. Ini nggak ada subject verb. Yang tepat adalah yang. There is subject verb. In some cases, blah, blah, blah to decide. If an organism is a plant or an animal. Di sini ada kata sambung. If ya. Di sini ada. An organism is subject verb. Berarti kurangnya apa? Subject verb. Kalau kita jawab ini salah. Difficult if. Salah. Kalau jawab yang C. Salah. Karena nggak ada verb-nya. Kalau jawab D. Salah. Karena cuma verb. Berarti yang tepat adalah yang B. It is. Ini adalah subject verb. Kemudian. Ini adalah yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pertemuan ini. Jadi pada dasarnya kalimat harus dari subject verb. Jika hilang salah satu temukan. Jika sudah ketemu nanti akan menjadi kalimat yang sempurna. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.